Intro Yang saya muliakan, saya hormati guru saya, guru kita semuanya, Ust. Abu Suwak Yang sebetulnya niat kedatangan saya hari ini mau minta nasehat dari beliau Tadi lebih enak-enak minta nasehat, udah dipanggil, belum selesai Karena merasa udah kering ya, udah lama gak mendapatkan seraman nasehat dari Ust. Abu Suwak Berapa bulan yang lalu ketika saya ke Riau, ingin berserat rahim Cuman karena agendanya belum ketemu, jadi belum sempat Alhamdulillah sore hari ini saya diberikan kebaikan oleh Allah Untuk bisa bertemu dengan guru kita Ust. Abu Suwak Jadi sebetulnya saya pengen dengar nasehat beliau Walaupun ada di Youtube, udah sering Tapi kalau ketemu langsung yang beda ya, Abu ya Cuma karena ini sebuah amanah dan permintaan juga Saya bukan mau memberi nasehat, cuman mau sharing-sharing santai Karena dakwah saya itu bukan dakwahnya ulama yang mengajarkan ilmu Sekedar mengajak Jadi saya punya pegangan pribadi Nah, merdoa boleh sahabat Allah Kami ini cuma da'i bukan hakim Sehingga saya tidak menghakimi Saya tidak mengeluarkan fatwa Kalau orang nanya fatwa ke saya Maka jawaban saya bukan fatwa Lebih kepada mengajak Bukan memberikan keputusan fatwa ataupun hakim Sehingga saya tidak mengajar ilmu Tidak memberi nasehat Tetapi sekedar berbagi semangat untuk kepada kebaikan Sore hari ini saya melihat wajah-wajah ahli surga ini Di antara ibu-ibu yang saya Dan wajah-wajah berjuang pemimpin masa depan Di antara adik-adik yang ada di depan Masya Allah luar biasa ya Dulu saya pernah berada di posisi kayak gini Tapi tidak sekeren kalian Saya tidak pakai soban Tidak pakai jubah Masih belajar ngaji di kampung Waktu itu usia saya pertama banget belajar ngaji itu kelas 4 SD Jadi saya baru belajar alih barata itu kelas 4 SD Karena berasal dari keluarga yang biasa ajar Di rumah tidak diajarin ngaji Saya hanya mendengar kakak saya yang belajar ngaji sama ibu Jadi saya tidak dipaksa ngaji Tapi Alhamdulillah ditemukan oleh seorang guru ngaji kampung Dibawa ke masjid kelas 4 SD Langsung disuruh ikut musabakok Jadi baru belajar alih barata Disuruh hafal satu Apa makrok Makrok itu satu bacaan Disuruh hafal Belum bisa baca sebetulnya Cuma hafal aja Ikut musabakok tingkat mukim Dan Alhamdulillah Allah mudahkan menjuara Dari situ ikut tingkat kecamatan Sampai kabupaten baru lancar baca Quran Jadi tingkat mukim dan kecamatan itu masih menghafal makrok Kabupaten baru bisa baca Jadi begitu dikasih makrok sehari sebelumnya Itu sama usat semalaman dihafalkan Harus hafal walaupun gak lancar membaca Kemudian besok tampil Alhamdulillah Allah berikan kemudahan juara Sampai kemudian Saya gak bisa melupakan riau karena sejarah saya ada disini Saya pertama juara nasional itu di Masjid Anmur Bukan baru tahun 1994 Tingkat anak-anak tilawah putra Masya Allah Waktu itu ibu saya juga ikut Tapi dengan resiko Kata Manitia Kalau ibu anaknya gak juara Semua biaya perjalanan ibu banyak sendiri Kalau juara nanti ditanggung gratis Sama Pemprov Hacek Jadi saya kata ibu saya Kamu juara bang Kalau enggak mama ada uang Alhamdulillah juara satu Waktu itu juara duanya orang Medan Orang Jawa Barat Jawa Tidanya orang Medan Jadi itu sejarah yang saya gak pernah lupakan Makanya setiap saya ke Anmur itu Saya melihat flashback Masa kecil saya tahun 1994 Dan kemudian dengan Al-Quran itulah Allah memperjalankan saya dengan banyak kemudahan Saya yakin banget sampai sekarang Yang memudahkan hidup saya pribadi Keluarga Itu bukan karena modal orang tua Walaupun itu sangat penting Bukan karena anak orang kaya Bukan karena apapun Tetapi karena Al-Quran Jadi begitu kita menjaga Al-Quran Semampunya Walaupun saya bukan Ahlul Quran Bukan seorang Hafiz Bukan seorang kari hebat Hanya senang dulu ikut Musa Bakoh Sampai di Mesir itu masih di Dipaksa sama teman-teman Harus masuk ke Iq Saya bilang disitu kari-kari hebat-hebat semua Internasional Udah juara di Mesir Tapi karena udah masuk ke Iq Ya karena dipaksa ikut Musa Bakoh Mahasiswa Al-Azhar Diagakan disana Ada yang dari yang bagus-bagus itu Dari India, Pakistan, Afrika Pastinya orang Mesir Sempat beberapa kali juara juga Sampai kemudian ikut audisi Baca Al-Quran di TV Mesir Namanya Iqrok sama Fajal TV Ada sekian ratus auditor Eh auditor Audis Apa? Peserta audisi Peserta audisi yang ikut Yang dipilih hanya 10 orang Ada orang Mesir Pasti paling banyaknya Saya Alhamdulillah kepilih Dua orang-orang Mesir Saya sama Ustadz Ivan Dari Aceh juga Ustadz Ivan waktu dirinya Dulu juara Dua Hafiz Satu Juz Jadi kita seangkatan Kita masuk 10 besar Kemudian dipilih lagi Saya Alhamdulillah dikasih kesempatan Yang terbaik nomor 1 Dan dikasih Program di TV Iqrok sama Fajal TV itu 20 episode Dengan nama acara Mizmar dan Tahari Seluruh emas Sama Mizmalisod Suara-suara indah Katanya Jadi akhirnya Saya dibimbing sama Syed Abdul Hakim Salah satu ulama Al-Quran Di Mesir Yang riwayatnya cukup Apa Apa Tinggi Kemudian Syekhtarik Faris Beberapa ulama-ulama Al-Quran Di TV Iqrok dan Fajal TV Sampai kemudian menikah Pulang ke Indonesia Akhirnya Menetap di Bandung Semua perjalanan di hidup saya Saya ngerasa Modalnya adalah Al-Quran Kalau bukan karena Al-Quran Mungkin akan banyak sekali Kesulitan yang saya hadapi Dalam hidup Termasuk ketika saya Membuat sebuah gerakan Anak muda Pemuda hijrah Sebagai sebuah tren Karena saya ngerasa Saya gak pantas Bikin pesan tren Saya bukan ulama Bukan kiai Bukan ustaz juga Jadi saya ngerasa kayak Kalau saya bikin pesan tren Kebanyak orang yang sesat Jadi daripada saya menyesatkan Yaudah lah Saya gak usah bikin pesan tren Saya pengen dakwah Tapi gak mampu bikin pesan tren Soalnya kapasitasnya gak sampai Di Al-Azhar juga Saya bukan orang yang nilainya Bagus-bagus amat Ketika pergi ke Al-Azhar Istri saya tuh Biasiswa Nanti kalau disini ada Ustaz firman Ustaz termisi Itu angkatan saya Tapi mereka dari Depak Seratus oman Lulusan dari Depak Biasiswa Saya terjun bebas Karena gak lulus di Depak Akhirnya berangkat sendiri Gak punya modal Uang gak ada sama sekali Naikkan aja Sampai ke Mesir Dan di Mesir juga Udah seperjuangan kayak gitu Sampai di Mesir gak Rajin-rajin amat juga sih Bukan belajin ke Kampusnya Saya Dari dulu tuh Ada sesuatu yang saya cari Ya udah itu aja Saya mencarinya lebih ke Tentang pergelakan Saya belajar ke ulama-ulama Tentang dakwah Buruk di halapa-halapa mereka Termasuk salah satu guru saya Yang ngajarin dakwah itu Syekh Ahmad Zaid Dokter Ahmad Zaid Beliau dokter bidang Apa Mata kuliah dakwah Dalazhan Dan beliau ketua Asosiasi Dahi muda Se-Afrika Dokter Ahmad Zaid Beliau Nitip ke saya Waktu itu Nama saya bukan Haman ya Nama lain Karena ini nama Berubah-ubah Dulu saya di Mesir Namanya Bilal Karena saya di Bumos Itu sering azan Akhirnya Dipanggil Bilal Sama teman-teman Ya udah lah Saya Bilal aja Kata dokter Ahmad Zaid Bilal kamu Kalau pulang ke Indonesia Saya nitip satu hal Apa Dokter Kamu damai Anak muda Amanah beliulah Yang saya kemudian Jadikan spirit Bikinlah daung Anak muda Tapi gak bisa bikin Santre Terus bikin apa Saya mikir-mikir-mikir Coba untuk Menganalisa Kondisi di Indonesia Selama 8 tahun Dari 2006 Sampai 2014 Lalu muncullah Dari 2008 Sampai 2014 Ya kurang lebih 8 tahun Muncullah sebuah Ide yang kemudian Makin mantap Saya gak bisa bikin pesan tren Saya harus bikin tren Karena saya gak mampu Membuat pesan tren Maka saya coba Buat tren aja Jadi pesan Tandeskor Tren Ada pesannya Cuma disepasi Tidak disambung Kalau disambung Pesan tren Kalau disambung Itu ada Desskornya Jadi pesan Desskor Tren Trennya Pakai D Nah apa maksudnya Saya merasa bahwa Islam itu kan Pesan-pesan Risalah Kumpulan pesan-pesan Langit Yang diturunkan Melalui para nabi Dan diajarkan Kepada manusia Nah kemudian Saya merasa bahwa Pesan ini harus Sampai kepada manusia Sebagaimana nabi Selalu Memastikan Bukankah Aku sudah Menyampaikan Bukan hanya Bukankah Aku sudah Mengatakan Tapi sudah Sampai belum nih Karena banyak dari kita Menerjemahkan kalimat Belewani Walau ayah Dengan kalimat Hanya sampaikan Tapi belum tentu Delivered Padahal kata Sampai itu Bukan Membicarakan Tapi Sampai delivered Kedalam Fikiran Dan hati Manusia Bahkan menjadi Pola Hidup mereka Itu Makna dari Balap Maka saya Berpikir bahwa Risalah ini harus Sampai kepada Anak muda Karena segmentasi Saya diamanakan oleh Dr. Ahmad Zai Itu anak muda Anak muda pada Umumnya yang ada Di Indonesia Mungkin yang Beruntung di Pesantren itu Sekian orang Seperti sekarang Yang beruntung Teman-teman Adik-adik ini Beruntung loh Dari sekian yang Daftar 25 orang Diterima di Nur Azhan Untuk menjadi Santri dan Calon Pemimpin Masa depan Apakah Ulama Ataupun Umarok Yang penting Karena ulama Juga Pemimpin Tapi Masih banyak Di luar sana Yang tidak Seberuntung Yang nyantri Para santri Karena mereka Mungkin tidak Memiliki Bekal Untuk ketika Mendaftar Mereka lulus Test dan sebagainya Saya merasa Salah satu Di antara mereka Yang kurang Beruntung secara Akademik Dari sejak Di sekolah Saya tidak terlalu Menonjol Dari sisi akademik Karena saya selalu Punya sebuah Pertanyaan Yang mungkin Secara akademik Tidak terjawab Jawabannya Ada di luar Akademik Akhirnya Saya pikir Harus ada Trend Untuk anak muda Maka Pesan apa Yang mau diangkat Jadi trend Waktu itu Tahun 2014 Belum banyak Anak muda Yang hijrah Masjid-masjid Belum ramai Dengan Anak muda Seperti sekarang Akhirnya Saya pikir Kayaknya Pesan pertama Yang bisa diangkat Jadi trend Itu adalah Hijrah Hijrah story Udah ada Al-Mahum Gitoroli Sebelumnya Tapi dia Belum Masif Baru Personal Akhirnya Kita jadikanlah Hijrah Sebagai sebuah Pesan Kita angkat Ke sosial media Sebagai trend Kita Deliver Kepada anak muda Menjadi last time Maka jadilah Hijrah Sebagai trend Lalu dia Berkembang Dengan sendirinya Sampai kemudian Muncullah Komunitas-komunitas Dengan nama Hijrah Di banyak tempat Bahkan ada beberapa Yang menamakan Sama persis Pemuda Hijrah Tapi saya Tidak mau bikin Cabang Kemudian Hijrah Kenapa Karena Strategi Membuat trend Itu tidak boleh Membesarkan Yayasan Itu adalah konsekuensi Dari trend Kalau Yayasannya besar Maka itu tidak akan Menjadi trend Kenapa Trend harus menjadi Milik publik Tidak boleh menjadi Milik Yayasan Sehingga konsekuensinya Yayasan tidak boleh besar Yang besar adalah Gagasan Sehingga gagasan Hijrah Kita sebab Seluruh Indonesia Yayasan Kemudian Hijrah Hanya ada satu Dan tidak punya cabang Kenapa Karena Biarkan Hijrah menjadi Milik Semua Yayasan Ataupun komunitas Hijrah yang ada Di seluruh Indonesia Akhirnya Jadilah komunitas Hijrah banyak Dan Masya Allah Dengan adanya Ustaz Abu Sommat Semakin luas Semakin masif Dan bahkan Cabangnya Kemana-mana Apa yang ingin Saya sampaikan adalah Salah satu Di antara daya tari Ketika saya membuat Da'wah Hijrah Itu adalah Bacaan Al-Quran Kita mengadakan Acara Qiyamulayl Di tikat Sepuluh hari terakhir Itu Yang membuat Anak muda Datang Adalah Bacaan Al-Quran Bukan karena Saya jago cerama Kalau Ustaz Abu Sommat Kan seorang Oratos Selain ulama Juga seorang Kalau di atas podium Itu dari sini Saya justru Nggak bisa cerama Di atas podium Saya nggak bisa Cerama sebagai Tabrik Akbar Itu nggak bisa Saya bisa sharing Lebih Passion saya Lebih ke programming Nggak senang Sama sekali Dengan public speaking Itu sebetulnya Nggak Karena terpaksa aja Nah artinya Apa yang orang cari Dari anak-anak Apa yang orang cari Dengan anak muda Kemudian beri hijrah Salah satunya Adalah Al-Quran Yang kita Taz'in Kita perindah Karena kata Nabi Zai'in Al-Quran Yasu'atikum Hiasilah Al-Quran Dengan suara kalian Dan ternyata Hadis itu Nggak sifat Hadis itu dalam Dengan kita Menghiasi Bacara Al-Quran kita Dengan suara terbaik Insya Allah Banyak orang Yang kemudian Jadi pulang ke Allah Lewat suara kita Makanya Di antara para Nabi itu Ada Nabi Allah kasih mujizat suara Yaitu Nabi Allah Dawud Sehingga siapapun Yang membaca Al-Quran Dengan suara indah Nabi Mendoakannya Dia doa Mendoakannya Mendoakannya Engkau telah Diberikan Seluling Di antara Seluling Seluling keluarga Dawud Kenapa Nabi Allah Dawud itu Dikasih mujizat Suara Sedangkan Nabi yang lain Dikasih mujizat Dengan tongkatnya Mungkin dengan Kekuasaannya Dan seterusnya Giliran beliau Suaranya Salah satu Mujizat beliau Selain kekuatan fisik beliau Kenapa Karena suara Nabi Allah Dawud Itulah yang akan Membuat orang Kemalian Allah Bahkan bukan hanya Manusia Semesta Burung Angin Gunung Sampai besi Juga melunak Dengan suara Nabi Allah Dawud Artinya Suara itu Salah satu Yang luar biasa Kemudian Mendatangkan orang Yaitu menjadi Jalan hidayah Dan itulah yang Saya pakai Jadi gak ada Metode-metode Yang berlumian Sebetulnya Modal yang Allah Kasih aja Dengan suara Yang diolah Waktu kecil Dan bukan Yang terbaik juga Ada Ada Mali Ada Mali Ada banyak Yang keren-keren Artinya Tapi kemudian Menjadi tren Muncullah Tres Imam Muda Kita panggungkan Mozaffil Akhirnya Anak muda Senang baca Al-Quran Kadang-kadang Melihat Mozaffil Lagi-lagi Ada Al-Quran Jadi Buat adik-adik Saya yang ada Di sini Yakinlah Ketika kalian Mengumpulkan Bekal Al-Quran Semasa kecil Kalian Ini kan Masa-masa kalian Untuk Mengumpulkan Bekali Karena Perjalanan Belum dimulai Ketika nanti Waktunya Kalian akan Melakukan Perjalanan Panjang Perjalanan Berat Maka modal Yang paling Berharga Yang akan Kalian pakai Itu adalah Al-Quran Kalau kalian Kalian tanggung Di bidang Al-Quran Ini Segalanya Tanggung Makanya Ini yang Yang maksimal Mulai dari Hafalannya Makros atau Bacaannya Pemahamannya Dan pastinya Nanti packagingnya Adalah suara Dan bagaimana Membacakannya Itu semuanya Menjadi modal Dimanapun Kalian berada Kalau kalian Bawa Al-Quran Kalian akan Mulia Kenapa Kok bisa mulia Ustaz Karena yang kita Bawa itu adalah Kalimat-kalimat Yang mulia Dengan kalimat Itulah Allah Memuliakan Kita Itu yang Saya rasakan Secara Berlagi Sehingga Akhirnya Sampai Ke titik Ini Dan masih Terus belajar Walaupun Saya tidak Rasa Kemampuan Alat Saya Sangat Sangat Terbatas Beda Dengan Para Asatis Yang Ahli Kirawat Sabah Kirawat Asyaraf Yang seterusnya Dengan Sanat Sekarang Banyak Yang dapat Sanat Luan Biasanya Ijazah Saya Tidak Dapat Sanat Jadi Masih Nanggung Bayangin Kalau Misalnya Adik-adik Sekalian Dapat Sanat Dapat Ijazah Dengan Kiorah Yang Banyak Dengan Pemahaman Yang Baik Dengan Hafalan Yang Mutkin Insyaallah Allah Melihakan Kalian Dari Guru-guru Yang Selama Ini Mungkin Kalian Belajar Jadi Saya Pikin Itu Motivasinya Buat Ibu-ibu Dari Komunitas Hamba Allah Dan Umu Aisyah Yuk Kita Support Anak-anak Kita Adik-adik Kita Untuk Belajar Karena Hari Ini Orang Berlomba-lomba Untuk Mendapatkan Atau Memuasai Aset Berlomba-lomba Untuk Membeli Aset Apalagi Ada Isu Katanya Mau Ada Resesi Atau Krisis Ekonomi Sehingga Orang Bingung Menempatkan Uangnya Kalau Di Bank Gimana Atau Beli Aset Aja Dan Segala Macam Orang Berlomba-lomba Beli Aset Tapi Lupa Bahwa Aset Peradaban Itu Adalah Para Calon Pemimpin Masa Depan Dan Itu Padahal Anak Muda Hari Mereka Aset Paling Berharga Untuk Peradaban Jadi Kalau Misalnya Ibu-ibu Pengen Punya Aset Yang Insya Allah Kebermanfaatannya Itu Panjang Kalau Bahasa Dawah Amalnya Pahlanya Jariah Kalau Bahasa Saya Kebermanfaatannya Panjang Maka Cobalah Untuk Mendapatkan Sebanyak Mungkin Aset Anak Muda Dimulai Dari Usia Belia SB SMP Mereka Kita Jadikan Aset Peradaban Ketika Keluar Diantara Mereka Ada Satu Saja Satu Saja Yang Jadi Kepala Sebenarnya Buhu Dapat Pahala Sebanyak Apalah Sebenarnya Jutaan Dan Mereka Mendapatkan Nasihat Setiap Hari Dan Nasihat Yang Diberikan Berasal Dari Buru Melio Kebayang Pahala Buru Usara Abu Somad Yang Mengalir Terus Menerus Yang Mengajarkan Usara Abu Somad Alif Dan Bata Bukan Mengajarkan Semua Ilmu Hanya Dasar Dasarnya Saja Karena Alif Bata Itulah Kemudian Usara Abu Somad Belajar Fiki Belajar Quran Belajar Hadith Tapi Kan Dasarnya Adalah Alif Bata Maka Mengalir Pahala Itu Semuanya Kepada Guru Kalian Kalau Ada Satu Saja Dan Kebayang Gak Pahala Orang Yang Dulu Mengkadar Mereka Menanam Mereka Memupuk Mereka Men support Mereka Dari Mulai Mereka Jadi Benih Sampai Menjadi Menjadi Kebaikan Bagi Umat Ini Pahala Sangat Besar Apalagi Kalau Lebih Dari Satu Saya Dulu Waktu Masih Sekolah Di Pondok Pesantren Di Aca Itu Letting Saya Itu Yang Belajar Di Al-Azhar Sekitar Ada Tujuh Orang Dan Dari Tujuh Orang Ini Saya Yang Paling Tidak Berhasil Enam Orang Lagi Doktor S2 Sekarang Jadi Dosen Al-Quran Jadi Dosen Hadis Jadi Dosen Fiki Dosen Akhidah Di Mengajarkan Ilmu Ilmu Yang Luar Biasa Di Aceh Dari Tujuh Kita Yang Berangkat Itu Alham Tujuh Tujuh Jadi Walaupun Saya Yang Biasanya Mereka Luar Biasa Dan Ini Saya Berfikir Di Pahawa Guru Saya Dulu Yang Mengkadar Kita Ketika Pasti Mondok Sebanyak Apa Nah Itulah Yang Sedang Kita Lakukan Di Nur Azhar Jadi Ibu Ibu Jangan Berfikir Bahwa Ini Kerjaan Kecil Ini Pekerjaan Besar Ini Ibadah Besar Ini Lebih Daripada Ibu Ibu Solat Tahajud Walaupun Tidak Menggogolkan Kader Para Pemimpin Masa Depan Pahalanya Dari Sebanyak Mana Orang Yang Mengambil Kebermanfaatan Dari Orang Ini Dan Itu Tidak Ada Batasnya Sebelum Nanti Seperti Yang Disampaikan Ketujuan Persinggahan Terakhir Kita Maka Kita Memiliki Banyak Aset Hidup Jangan Aset Mati Tapi Aset Hidup Yaitu Kader Maka Saya Teringat Dengan Nasihat Seorang Koko Islam Ketika Ditanya Kenapa Engkau Tidak Menulis Buku Atau Mencetak Buku Katanya Lima Alif Kitab Kata Beliau Nahmu Alif Alif Walakin Alif Rijal Kenapa Engkau Tidak Mencetak Buku Kata Beliau Kami Tidak Mencetak Buku Tetapi Mencetak Para Kesatria Mencetak Para Penimpin Mencetak Para Ulama Jadi Kalau Ada Para Membuat Album Lagu Maka Kita Membuat Album Lagu Da'wah Kalau Ada Mencetak Buku Walaupun Itu Baik Maka Selain Mencetak Buku Kita Mencetak Para Rijal Salah Satunya Mencetak Amin 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 Amin